Kita beralih ke berita ekonomi, naiknya harga telur ayam ras yang kini tembus Rp32.000 per kilogram di sejumlah pasar tradisional di Jember, salah satunya dibicu oleh kenaikan harga pakan pada ayam peternak. Selain itu, karena pasukan telur di pasaran juga berkurang. Dalam beberapa hari terakhir, harga telur ayam di Peternak mengalami kenaikan bahkan mencapai angka tertinggi Rp29.000 per kilogram. Sementara harga telur di tingkat pasar tradisional mencapai angka lebih tinggi lagi yaitu Rp32.000 per kilogramnya. Meroketnya harga telur ini dipicu oleh kenaikan harga pakan ayam petelur yang berakibat pada biaya produksi juga mengalami kenaikan. Selain itu, banyak peternak yang gunung tikar dan akibatnya pasukan telur menjadi berkurang sehingga tidak dapat memenuhi permintaan di pasaran. Seperti harga katol yang semula hanya Rp4.500 per kilo, kini naik menjadi Rp4.700 per kilogramnya. Harga konsentrat pabrik yang semula Rp470.000 per karung, turun menjadi Rp467.590 per karungnya. Sedangkan jagung tembus di angka Rp9.500 per kilogram yang sebelumnya masih Rp9.300 per kilogramnya. Harga hari ini di angka Rp29.000 per kilogramnya. Ada kenaikan? Ada, biasanya untuk harga patokan hari kemarin saja itu di Rp28.500.000. Dua hari sebelumnya sempat Rp28.000. Itu kenapa faktornya? Faktor terbesar itu dari makanan mas. Jadi ada kenaikan harga di konsentrat sendiri, di katol sendiri juga harganya naik, di jagung juga harganya naik. Karena kan makanan itu, makanan ayam petelur gini terbuat dari tiga konsentrat, katol sama jagung. Untuk harga katol berapa ini mas? Untuk harga katol hari ini itu di Rp4.700.000. Sebelumnya? Sebelumnya itu di Rp4.500.000. Konsentrat sendiri? Konsentrat itu, sebenarnya konsentrat hari ini turun. Kemarin ya, kapan hari itu turun di Rp467.500.000. Seperti ini? Sebelumnya itu tembus Rp470.000. Cuman sekarang turun. Untuk jagung mas? Kalau jagungnya sendiri, jagung naik mas. Seperti yang tadi dibilang, di harga Rp9.000. Saat ini sebelumnya berapa? Sebelumnya sekitar Rp9.500.000 kan harga jagung per kilonya hari ini. Sebelumnya itu di Rp9.300.000, Rp9.200.000. Berdasarkan sistem informasi harga bahan pokok penting, bakpok ting, dinas perindustrian, dan perdagangan Kabupaten Jember, harga komoditas telur ayam di Rp29.000 pasar Jember pada tanggal 6 Juli 2023 rata-rata sekitar Rp31.000 per kilogramnya. Harga tertinggi terjadi di Pasar Balong Lama dan Pasar Puger yaitu Rp32.000 per kilogram, terhadap harga terendah di Pasar Kalisat yaitu Rp29.000 per kilogramnya. Dari Jember Jawa Timur, Muhammad Saini, Nasional TV melaporkan.